Ratusan orang di Naipitau pada minggu 21 Februari menghadiri pemakaman seorang pengunjuk rasa wanita muda, Mia Tuwate Tuwate Kaing, yang menjadi korban pertama di antara para demonstran anti-kudeta akhir pekan lalu. Dia ditembak di kepala pada 9 Februari di ibu kota Naipitau. Mia Tuwate Tuwate Kaing yang baru saja menginjak usia 20 tahun, telah mendapat bantuan hidup sejak dibawa ke rumah sakit pada 9 Februari. Setelah dia terkena peluru tajam pada unjuk rasa di ibu kota Naipitau. C nósi. KSSi. Cya nasi bena o tre ni. Cya nasi bena o se lini. Cya siu bada do. Adanian bau do go. Venia soa funceng bali. Cenot då di. Senhoru otireti. Cya luam dini. For all of you, for all of you, Benet dihila, Gritur Sabjuwagi. Mengmong Sui dari anggota Parlemen Liga Nasional untuk Demokrasi NLD membacakan sumpah pada upacara hari minggu. Mereka bersumpah akan terus memprotes ke diktatoran beliter sampai dapat menyingkirkan rezim tersebut sesuai keinginan Miya Tuwate Tuwate Kaing dan keinginan semua generasi di era ini. Mereka bersumpah akan terus memprotes ke diktatoran beliter Meski demikian, media militer membantah kematian wanita tersebut dilakukan oleh pihak keamanan. Media militer mengatakan peluru yang membunuhnya tidak berasal dari senjata apapun yang dikunakan oleh polisi sehingga pasti ditembakkan oleh senjata luar. Dari Naipi Tao Myanmar, kontributor Nusantara TV melaporkan.